Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Udah Wahidin channel pada video kali ini saya akan berbagi satu tips yang sederhana itu bagaimana menghilangkan service layer kredit di RGS pada saat kita menggunakan base map yang tersedia pada RGS oke langsung saja kita buka salah satu desk map yang tersedia di RGS yaitu imagery saat kita menggunakan base map yang tersedia pada RGS baik imagery street topographic ocean kemudian trend with label pada saat kita akan melakukan layout maka akan muncul service layer kredit Hai tentukan pada bagian ini pindah ke layout view nah pada saat akan di layout maka layer service layer kredit akan muncul seperti ini untuk menghilangkannya sangat mudah kalau kawan-kawan perhatikan muncul layer service layer kredit pada saat kita menggunakan base map dari RGS untuk menghilangkannya pada menu insert dynamic text kemudian pilih service layer kredit nah saat ini service layer kredit sudah bisa kawan-kawan modifikasi tidak bisa dihapus karena apabila kawan-kawan hapus maka service layer kreditnya akan muncul kembali pada base map yang untuk menggunakan jadi agar tidak mengganggu visualisasi dari peta yang akan ditampilkan ini misalnya pada menu insert service layer kredit kawan-kawan bisa pindahkan ke luar area map sehingga tidak sehingga tidak tampilkan atau secara yang lain kawan-kawan bisa membuat format no color untuk service layer kredit selanjutnya data-data untuk layout sudah bisa kawan-kawan lanjutkan bagaimana teknik-teknik layout yang biasanya kita gunakan untuk RGS selamat menikmati tutorial bagaimana menghapus service layer kredit pada saat menggunakan base map di RGS benar-benar bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi pada video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat menikmati